Pekikan. Suara mendesing. Aliran api menyembur keluar, tampak seperti sungai api. Api mengeluarkan aura semangat dan orang bisa tahu dengan pandangan sekilas bahwa itu bukan api biasa. Biksu besar dan ekspresi lainnya berubah. Burung pelangi raksasa ini juga merupakan dewa perang, dan garis keturunannya sangat menakutkan. Dari mana anak ini berasal? Mengapa binatang buasnya lebih sering bertarung daripada dia? Kincuan tenang. Dia masih punya banyak kartu truf, jadi dia tidak khawatir sama sekali. Dia membawa gadis kecil itu dan terbang ke langit, mengawasi dari jauh sehingga pertempuran tidak akan menakuti gadis kecil itu. Biksu besar itu telah menggunakan salah satu kartu trufnya. Meskipun dia masih memiliki lebih banyak, dia tahu dia tidak punya harapan. Gajah naga emas bumi besar telah menggunakan kecelakaan gajah ilahi dua kali, memaksanya ke dalam situasi yang sulit. Sekarang, dengan tambahan burung pelangi, situasinya tidak akan optimis bahkan jika anggota lain dari Kuil Titanium bergabung. Namun, Kuil Titanium memiliki banyak orang, dan beberapa dari mereka berada di level wargot. Bukannya mereka tidak bisa bertarung dengan formasi, tapi dia merasa tidak mungkin mengalahkan Kincuan. Melanjutkan pertarungan tidak ada gunanya. Plus, semakin lama mereka bertarung, semakin besar kerusakan reputasi Kuil Titanium. Namun, tidak berkelahi juga memalukan. Karena itu memalukan, tidak ada gunanya terus bertarung. Namun, bagaimana dia bisa mundur dari medan perang sambil meminimalkan kerusakan reputasi Kuil Titanium? Tuhan sangat kuat, saya tidak berniat menjadi musuh dengan Kuil Titanium. Mengapa kita tidak berhenti di sini? Kincuan bisa merasakan pikiran Kuil Titanium. Bukan karena Kincuan takut, tetapi tidak mungkin untuk menjatuhkan Kuil Titanium. Plus, Kincuan juga tidak ingin menjatuhkan mereka. Tidak masuk akal baginya untuk ikut campur dalam konflik antara gadis kecil itu dan Kuil Titanium. Kincuan tidak tertarik untuk menyelidiki kebiasaan buruk Kuil Titanium, juga tidak ingin berbuat apa-apa. Ada alasan keberadaan kebaikan dan kejahatan di dunia ini. Mendengar kata-kata Kincuan, biksu besar itu hanya bisa menghela nafas. Niatnya terlihat. Baik, dia menyatukan kedua telapak tangannya. Amitaba. Kemudian, dia pergi bersama anak buahnya. Kincuan tahu bahwa konflik antara dia dan gadis kecil itu dan Kuil Titanium telah berakhir. Lagipula, Kuil Fajra telah menggunakan batu pemecah susunan primordial Nirvana. Selama dia membuat formasi susunan, Kuil Fajra tidak akan bisa berbuat apa-apa. Hari ini seharusnya menjadi kesempatan bagi Kuil Titanium. Setelah hari ini, kecuali Kuil Titanium memiliki batu pemecah larik Nirvana primordial lagi, Kincuan mungkin tidak hanya mengatur susunan di tiga tempat lain kali. Oleh karena itu, jika mereka melewatkan kesempatan ini, Kuil Titanium tidak akan memiliki kesempatan lagi. Mereka hanya bisa menyerah. Kemampuan Kincuan untuk mengatur formasi juga mendapat lebih banyak penegasan. Masalah antara Kincuan dan Kuil Titanium juga menyebar di antara beberapa orang. Kuil Titanium adalah sekte terkuat di daerah ini selain Sekte Sembilan Surga Matahari Bulan. Meskipun ada banyak kekuatan yang berdiri di level yang sama dengan Kuil Titanium, Kuil Titanium tidak kalah dengan sekte lain selain Sekte Sembilan Surga Sunmun. Oleh karena itu, Kincuan telah menarik perhatian banyak orang. Hanya saja dia belum bergerak. Lagi pula, keberanian melawan Kuil Titanium saja tidak ada bandingannya. Tidak hanya itu, ada juga formasi arrai. Formasi susunan seorang pemuda telah memaksa Kuil Titanium untuk menggunakan batu pemecah susunan primordial Nirvana. Pada akhirnya, mereka tetap tidak bisa mengalahkan pemuda itu. Ini mengejutkan. Bahkan Sekte Sembilan Surga Sunmun telah mulai menyelidiki Kincuan. Bagaimanapun, keberadaan seperti itu telah muncul di daerah ini. Oleh karena itu, perlu untuk menyelidiki latar belakangnya. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah tidak ada yang bisa mengetahui dari mana asal orang yang hidup seperti itu. Lagi pula, mereka tidak tahu apakah Kincuan menggunakan formasi susunan atau seberapa jauh dia berasal. Namun, mereka yakin bahwa dia adalah orang luar. Waktu berlalu tanpa disadari. Setelah Kincuan selesai menyiapkan beberapa formasi susunan berikutnya, dia menjalani kehidupan yang riang dan nyaman. Setiap hari, dia mengajari gadis kecil itu cara membaca dan menulis, makan, minum, dan bergembira. Dia juga mengajarinya beberapa latihan sederhana. Kehidupan gadis kecil itu bahagia dan memuaskan. Dia makan dan tidur nyenyak. Dia sangat bahagia sehingga dia secara tidak sadar memperlakukan Kincuan sebagai orang terdekat dan paling terpercaya dalam hidupnya. Ketergantungan semacam itu tidak kurang dari ketergantungan seorang anak pada orang tuanya. Akhirnya, setelah tiga bulan, Kincuan bermimpi. Dalam mimpinya, dia melihat wanita itu lagi. Namun, setelah melihatnya kali ini, Kincuan merasa dia sedikit familiar. Kincuan tiba-tiba teringat wanita misterius yang ditemuinya. Wanita dalam barisan besar. Dia telah bersamanya selama beberapa waktu dan kehilangan ingatannya. Dia tampaknya berasal dari dunia sembilan surga. Namun, wanita ini masih terlihat sedikit berbeda dari wanita itu. Apa yang sedang terjadi? Kincuan menatap wanita dalam mimpinya. Wanita itu menatapnya sambil tersenyum. Terima kasih telah menyempurnakan buah dao saya. Jika takdir menghendaki, kita akan bertemu lagi di masa depan. Saya akan berterima kasih kalau begitu. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kenapa kamu tidak menebak? Keindahan tiada taraf memberi Kincuan senyum penuh arti sebelum menghilang. Kincuan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, dia tidak ingin memikirkannya. Apa gunanya memikirkannya? Bahkan jika mereka saling kenal, mereka tidak memiliki banyak interaksi. Gadis kecil itu menghilang. Kincuan sedikit merindukannya. Kali ini, dia telah menyanyiakan hampir setengah tahun. Selama ini, kultivasi Kincuan telah meningkat sedikit. Badan berlian matahari besar ketujuh. Alam kesempurnaan hebat. Semuanya sesuai dengan rencana Kincuan. Dia akan bisa menjadi setengah wargot segera. Ketika saat itu tiba, dia bisa mencoba menerobos ke alam dewa perang. Dengan begitu, dunianya akan berubah. Sekarang, Kincuan memutuskan untuk menuju ke gerbang sembilan surga matahari bulan. Token itu masih ada, tapi dia hanya seorang murid layanan dari gerbang bulan sembilan langit. Dia bahkan bukan murid biasa. Sebenarnya, dengan kekuatan dan pengaruh Kincuan saat ini, bergabung dengan Sun Moon Gate tidaklah begitu optimis. Bagaimana mengatakannya, identitas dan latar belakangnya tidak bisa dilewatkan. Ini sebenarnya sekunder. Hal utama adalah Kincuan merasa bahwa dia perlu melatih pikirannya sebelum menerobos ke alam dewa perang. Ini adalah salah satu bentuk pelatihan. Dan identitas murid pelayanan sembilan surga Sun Moon Gate juga cocok. Tidak masalah jika orang melihat Kincuan menjadi murid layanan. Pada level ini, selama dia tidak menunjukkan tanda apapun, tidak ada yang akan mengganggunya. Karena dia hanya seorang murid pelayanan, dia tidak bisa berhubungan dengan apapun. Hari ini, Kincuan mendaki gunung sembilan langit. Setelah menyerahkan token, ia menjadi murid layanan terhormat dari gerbang bulan sembilan surga matahari. Gerbang sembilan surga matahari bulan. Kincuan merasa sangat aman. Ini token Anda untuk membuktikan identitas Anda. Ini adalah pakaian Anda. Token Giyok ini berisi tugas yang perlu Anda lakukan. Jangan malas, dan ikuti aturannya. Kincuan mengangguk sebagai jawaban, mengambil barang-barangnya, dan pergi ke kediamannya. Deretan rumah kayu kecil. Disinilah para murid pelayanan tinggal. Sebenarnya, itu tidak buruk. Ini adalah murid layanan dari gerbang sembilan surga matahari bulan, tetapi setiap orang memiliki tempat tinggal mereka sendiri. Meskipun tidak besar, itu tidak buruk. Kincuan merasa seperti dia telah kembali ke sekte di masa lalu. Zai Xing adalah pemimpin sekte, dan Cu Si serta King Zu juga ada di sana. Zai Xing, Kincuan memikirkan wanita ini lagi. Dia pernah melihatnya sekali. Dia sekarang berada di pavilion Zai Xing. Dia berkata bahwa dia ditakdirkan dengan tempat ini dan dia akan berada di sana di masa depan. Jika dia punya waktu di masa depan, dia bisa pergi ke sana untuk menemukannya. Kincuan sangat merindukan wanita ini. Dia telah meninggalkan kesan mendalam di benaknya. Banyak hal yang telah terjadi di masa lalu masih jelas di benaknya. Saat itu, dia bahkan menjadi murid pribadi Zai Xing. Belakangan, dia memahami latar belakang dan dendam Zai Xing, dan pada akhirnya, dia membantu Zai Xing menyelesaikan dendam ini. Dia dan Cu Si dan King Zu adalah teman baik, tetapi mereka sudah lama tidak bertemu. Dia tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi. Sebenarnya, tidak sulit bagi Kincuan untuk melihat Zai Xing sekarang. Dengan bendera surgawi lima elemen, dia hanya perlu berpikir untuk melihat Cu Si dan King Su. Mengesampingkan mereka, Kincuan tidak mau memikirkannya. Dia hanya ingin melihat bagaimana dia bisa melewati ini. Murid layanan tidak memiliki banyak pekerjaan di Sekte Sembilan Langit Sun Moon karena mereka mendapat diskon 50%. Mereka hanya perlu membersihkan, mengangkut beberapa sumber daya, membangun beberapa bangunan, menanam beberapa ladang roh. Ada banyak hal yang harus dilakukan, tetapi tidak banyak dari mereka. Murid pelayanan juga harus berkultivasi. Jika mereka tampil baik, mereka akan menjadi murid resmi. Untuk murid layanan, menjadi murid resmi adalah kebangkitan yang meroket. Mereka membawa kehormatan bagi leluhur mereka. Kincuan secara alami tidak datang dengan niat untuk menjadi murid resmi. Dia hanya ingin menggunakan ini sebagai platform untuk memasuki lingkaran mereka. Lingkaran sebenarnya dari Sembilan Langit. Untuk memasuki lingkaran ini, seseorang harus memiliki status di Sekte Sembilan Langit Sun Moon, dan itu harus sangat tinggi. Kalau tidak, hampir tidak ada peluang. Tapi sekarang dia hanya seorang murid pelayanan. Di Sembilan Langit Sun Moon Sekte, murid layanan memiliki status paling sedikit. Terus terang, jika mereka menyinggung seseorang, mereka akan dibunuh tanpa ada yang menyadarinya. Dia hanya seorang murid pelayanan. Selain itu, Kincuan juga ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Itu adalah kesempatan bagus untuk melakukannya. Tugas Kincuan adalah menjaga medan roh. Pekerjaannya yang biasa adalah menyiram, memupuk, menangkap serangga, dan melaporkan jika terjadi sesuatu. Dia juga harus mempelajari beberapa pengetahuan dasar tentang merawat medan roh. Kincuan tidak menolak pekerjaan ini karena dia telah menemukan sesuatu setelah tiba di medan spiritual. Dia memiliki All Creation Tao, yang memiliki hubungan dan efek yang hebat dengan tumbuhan. Bidang spiritual tidak padat seperti tanaman. Nyatanya, jumlah mereka tidak banyak. Bagaimanapun, mereka adalah rumput spiritual, pohon spiritual, dan bunga spiritual. Setiap tanaman ini sangat berharga, dan sudah bagus untuk memiliki sebagian kecil darinya. Oleh karena itu, masing-masing murid pekerja serabutan hanya akan mengurus sepotong kecil, dan ada juga seorang guru yang bertanggung jawab atas perawatan darurat. Sang Master Mahir dalam seni bunga dan tanaman. Saat orang sakit, ada dokter, alkemis, dokter, apotekar, dan sebagainya. Saat hewan sakit, ada dokter hewan dan pil obat. Tanaman sebenarnya juga bisa sakit. Rajurit tanaman biasa akan mati begitu saja jika mereka sakit, tetapi beberapa tanaman terlalu banyak berkorban ketika mereka mati. Itu sebabnya ada seorang Master Tanaman. Mereka seolah bisa berkomunikasi dengan tanaman, tahu tanaman apa yang dibutuhkan, bahkan tahu di mana tanaman tidak nyaman. Kayup Sikis Ini adalah sesuatu yang harus dipelajari oleh setiap Master Tanaman. Murid-murid serabutan bertugas merawat tanaman dan harus mempelajari ini juga. Oleh karena itu, Kincuan juga memiliki buku Kayup Sikis. Pada awalnya, dia tidak terlalu memikirkannya, tetapi ketika dia tenang dan melihatnya, dia menyadari bahwa itu adalah hal yang sangat kuat, tetapi membutuhkan beberapa bakat. Misalnya, jika seseorang terlahir dengan tubuh kayu, jika seseorang tidak memiliki bakat, mempelajari Kayup Sikis pada dasarnya tidak berguna. Itu seperti memainkan kecapi untuk seekor sapi, dan kemajuannya sangat lambat. All Creation Dao Kincuan lebih baik daripada yang memiliki tubuh kayu. Tentu saja, jika seseorang memiliki tubuh kayu khusus, maka akan sulit untuk mengatakannya. Alasan utama Kincuan adalah pemahamannya tentang Dao semua penciptaan cukup tinggi. Ini seperti bagaimana bakat sangat penting untuk menari. Namun, jika seseorang tanpa bakat sudah berada di puncak dunia, tidak pantas membicarakan bakat atau tidak. Kincuan berada dalam situasi yang sama sekarang. All Creation Dao-nya sangat berguna di bidang tanaman, dan sekarang setelah dia melihat Kayup Sikis ini, itu seperti hujan lebat setelah kemarau panjang. Hal-hal ini adalah yang paling biasa di mata banyak orang, tetapi bagi Kincuan, itu seperti hujan lebat setelah kemarau panjang. Seperti spons yang menyerap air, ia dengan gila-gilaan menyerap beberapa hal yang sangat berguna baginya. Penggunaan benda ini bukan untuk mengelola bunga dan tanaman aneh ini, tetapi sebenarnya lebih bermanfaat untuk budidaya Kincuan. Misalnya, ketangguhan. Ini sangat penting bagi seniman bela diri. Apa itu ketangguhan? Itu bisa menahan pukulan, istirahat, dan pecah. Jika Anda memiliki keinginan yang cukup, Anda dapat mencerminkan semua kekuatan eksternal. Ada juga ketangguhan beberapa metode kultivasi dan seni bela diri. Misalnya, rota naga haus darah Kincuan lebih merupakan ujian ketangguhan. Semakin kuat ketangguhannya, semakin kuat jadinya. Kembali ke akal sehatnya, Kincuan menggelengkan kepalanya. Dia berpikir terlalu jauh ke depan. Sekarang, dia harus menjaga bidang spiritual sambil berkultivasi. Untuk mengatakan bahwa sesuatu akan terjadi di sini, pada dasarnya itu tidak mungkin. Dengan All Creation Dao, sulit bagi beberapa tanaman untuk mati meskipun mereka menginginkannya. Ini adalah medan spiritual, rumput spiritual, dan kayu spiritual. Energi spiritual di sini lebih melimpah, jadi lebih cocok untuk kultivasi. Itulah mengapa lebih baik berkultivasi di sini. Namun, aturan Sekte Sembilan Surga Sun Moon tidak mengizinkan orang untuk berkultivasi di sini dan mencuri energi spiritual dari bidang spiritual, jadi ide Kincuan untuk berkultivasi di sini dihilangkan. Kultivasi tidak bisa diabaikan. Kincuan bersiap untuk memasuki wargot realm secepat mungkin. Hmm, ini, Kincuan tiba-tiba melihat sepanci anggrek cerah di depannya. Itu luar biasa indah, seperti batu giyok, jernih, tanpa kotoran, dan penuh energi spiritual. Setelah mencari sebentar, Kincuan sedikit mengernyit. Meski anggrek yang tak tertandingi cantik ini tampak lembut dan penuh vitalitas, bagian dalamnya sudah mulai layu. Pada tingkat ini, itu akan layu paling lama seminggu. Dia tidak bisa membiarkannya layu. Dia baru saja mulai sebagai murid layanan. Bahkan jika itu bukan urusannya, jika bunga di sini mati, pasti akan ada masalah. Mari kita anggap saja sebagai penghematan masalah. Jadi, Kincuan menggunakan All Creation Dao dan menggabungkannya dengan kayuk sikis. Dia mengulurkan jarinya dan dengan ringan mengetuk pegunungan bunga biru giyok. Itu meningkatkan ritme dan meridian menyerap energi spiritual. Tumbuhan juga memiliki meridian, dan meridian tumbuhan adalah akar dan polanya. Sangat mudah bagi Kincuan untuk melakukan semua ini, jadi dia tidak mengambil hati dan tidak terlalu memikirkannya. Namun, seminggu kemudian, anggrek terkutuk ini tidak mati, melainkan sesuatu terjadi. Karena mereka seharusnya mati, mereka tidak mati, jadi wajar jika banyak orang terkejut. Jadi, Kincuan diundang. Pada saat ini, Kincuan juga menyadari masalahnya. Tempat ini sepertinya tidak bisa menyimpan anggrek ini untuk waktu yang lama, dan anggrek ini sepertinya sangat penting. Kalau tidak, mereka tidak akan mati seperti ini. 2.553 Kincuan tidak panik, dia hanya tahu apa yang sedang terjadi. Namun sesampainya di sana, dia tertegun. Seorang wanita. Dia memiliki sosok yang ramping dan menggerahkan. Wajahnya yang anggun genit dan menawan. Matanya yang dalam jernih dan memiliki sedikit kemarahan. Hidungnya seperti batu giyok, dan lekukan di depan tubuhnya sangat menarik. Lekukan di punggungnya memesona, dan pinggangnya seperti ular. Detail membuatnya semakin cantik. Kakinya yang panjang dan ramping menambah temperamennya. Permaisuri Kian. Kincuan tertegun. Ini adalah aula Baihua dari Sekte Sembilan Surga Sunmun. Ada banyak aula di sekte itu. Karena sekte itu sangat besar, ada banyak cabang seperti ini. Meskipun ada sembilan aula, ada lusinan. Setiap orang tidak senang satu sama lain, tetapi mereka menjaga keseimbangan. Permaisuri Kian berada di lembah Baihua, lalu Permaisuri Baihua, dan sekarang Master Baihua Hall dari Sekte Sembilan Surga Sunmun. Kejutan. Kejutan, ini benar-benar di luar dugaannya. Hal utama adalah dia tidak mengharapkannya dan tidak terlalu memikirkannya. Karena itu, ketika dia melihat Kian Fei, dia sangat bersemangat hingga melupakan segalanya. Dia melupakan dirinya sendiri dan melakukan sesuatu. Tanpa ragu, dia naik dan memeluknya. Pemimpin itu tertegun. Dia tidak berpikir bahwa murid pelayan muda ini akan begitu berani. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menyadari bahwa Master Balai Baihua tampaknya tidak terlalu menolak. Dia menahan kebingungannya. Saat ini, Permaisuri Kian berkata, Pergilah. Ingat, kamu tidak melihat apa-apa. Iya-iya saya tahu. Kincuan juga menyadari apa yang dia lakukan. Dia tersenyum canggung pada Permaisuri Kian. Apakah ingatanmu sudah pulih? Tidak, tapi aku tahu siapa kamu. Aku tidak bisa mengingat sebagian besar, tapi aku bisa mengingat sedikit. Permaisuri Kian mengerutkan kening dan menghela nafas. Permaisuri Kian adalah salah satu wanita pertama yang berinteraksi dengan Kincuan. Jika tidak menghitung Beisui, maka Permaisuri Kian adalah wanita pertama yang pernah dia temui. Dia bisa dianggap sebagai wanita yang membuat hati Kincuan sangat sakit. Karena dia tidak bisa menerima kehilangan dirinya, dia memilih untuk melindungi dirinya sendiri dan kehilangan ingatannya. Itu karena dia pasti akan mati, dan hanya dengan kehilangan ingatannya dia bisa selamat. Ini adalah bentuk perlindungan diri dari tubuhnya. Itu adalah perlindungan yang sangat ketat, dan karena itu juga sangat sulit untuk membuka pintu ke dunia luar. Bahkan jika Kincuan muncul di depannya, dia masih tidak dapat memulihkan ingatannya. Dalam situasi ini, bahkan dokter yang saleh pun tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan jika Kincuan adalah seorang dokter yang saleh, dia tidak berdaya. Dia telah kehilangan ingatannya, jadi tentu saja, dia tidak akan kesakitan. Karena pada prinsipnya dia bukan lagi wanita yang sama seperti dulu. Dia tidak lagi kesakitan, tetapi Kincuan merasa sedikit tidak nyaman. Dia masih lebih suka bahwa dia adalah Permaisuri Kian di masa lalu, dan lebih baik dia menjadi dirinya sendiri. Di masa lalu, Kincuan pernah berpikir untuk membuatnya jatuh cinta lagi padanya. Pada saat itu, akan ada kesempatan baginya untuk memulihkan ingatannya. Tapi itu sangat sulit, terlalu sulit. Di dunia Permaisuri Kian, saat Kincuan meninggal, semuanya tersegel, terutama perasaan, perasaan antara pria dan wanita. Inilah mengapa Kincuan berusaha keras untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya, dia tidak dapat membuka ingatannya. Bahkan jika dia mengatakan bahwa dia percaya pada kata-kata Kincuan, mempercayai dan memulihkan ingatannya adalah dua hal yang berbeda. Percaya hanyalah keyakinan sederhana, tetapi itu tidak mengubah apapun dalam kenyataan. Itu masih tidak dapat kembali ke keadaan masa lalu. Pada saat ini, Kincuan masih memegang tangan Permaisuri Kian, dan dia tersenyum padanya. Permaisuri Kian menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan setelah berjuang beberapa saat, dia berhenti. Sekarang dia tahu tentang Kincuan, dia tahu bahwa dia adalah orang yang sangat akrab, bersama dengan ceritanya, tapi itu saja. Tidak ada perasaan cinta yang dia sebutkan. Mengapa kamu di sini? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kincuan sangat terkejut. Kultivasi wanita ini saat ini juga berada di alam wargot. Setelah tidak melihatnya selama beberapa tahun, wanita ini tampaknya mengalami pertemuan yang tidak disengaja, dan benar-benar mencapai tingkat kekuatan ini. Ini membuat Kincuan sedikit malu. Dia merasa pertemuan kebetulan itu cukup baik, dan dia merasa bahwa surga sudah menjaganya, tetapi dia tidak menyangka itu akan lambat. Para wanita di sekitarnya tampaknya jauh lebih cepat darinya, seperti Cu Si, King Su, Raja Iblis, Tantai Huang Ching, Yuluo Xing, Putri Buddha. Tapi setelah dipikir-pikir, Kincuan tidak menganggapnya aneh. Mereka awalnya adalah kebanggaan surga, dan dia awalnya yang paling biasa. Sudah sangat bagus dia bisa mencapai langkah ini. Aku, aku punya sejarah dengan sembilan surga Sun Munsek Te, jadi aku datang ke sini. Tapi kamu, bisakah kamu memberitahuku? Permaisuri Kian berkata sambil tersenyum. Senyumnya ajaib, bahkan lebih ajaib dari sebelumnya. Dia adalah seorang wanita di antara wanita, dan tubuhnya setajam pisau, tetapi sosoknya yang bulat terlalu cantik. Kincuan menggaruk kepalanya, aku datang ke sini untuk mencari kalian, aku perlu berlatih di sini. Mencari wanitamu, Permaisuri Kian bertanya sambil tersenyum. Iya kamu juga, kata Kincuan sambil tersenyum. Omong kosong, aku tidak, kecuali aku memulihkan ingatanku, jangan melangkah terlalu jauh, atau aku akan memukulmu. Permaisuri Kian memandang Kincuan. Ini adalah ekspresi yang sangat normal, dan itu tidak berarti Permaisuri Kian dengan sengaja menggoda Kincuan. Dari sinilah pesonanya berasal. Pada saat ini, Kincuan merindukan Permaisuri Kian. Dia tidak sekuat saat itu, tapi dia sangat bahagia. Tapi sekarang, Permaisuri Kian sangat kuat. Itu hanya membuat hati Kincuan sedikit sakit, karena dia tahu bahwa dia telah kehilangan banyak ingatannya. Tidak ada yang mau kehilangan ingatan mereka, tidak peduli baik atau buruk. Lagipula, mereka adalah bagian dari hidup seseorang, dan tidak akan sempurna tanpa mereka. Hal-hal itu adalah hal yang paling berharga dalam hidup. Tidak peduli apa, kita adalah teman. Suatu hal yang membahagiakan kita bertemu di sini. Apakah kamu tidak akan mentraktirku makan dan bernostalgia? Kincuan memegang tangan Permaisuri Kian dan tidak melepaskannya. Dia melihat reaksi Permaisuri Kian. Selama dia bisa menerimanya, Kincuan akan bersikeras. Jika dia tidak bisa, maka dia akan melepaskannya pada saat dia tidak bisa menerimanya. Permaisuri Kian mulai berjuang, tetapi dia tidak melepaskannya. Permaisuri Kian mengizinkannya untuk bertahan. Kincuan sedang dalam suasana hati yang baik. Ini adalah peningkatan, dan dia harus memahaminya dengan baik. Bajingan kecil, ayo pergi. Kamu memasak, dan aku akan mentraktirmu makan. Permaisuri Kian berkata sambil tersenyum. Oke. Kincuan sedang sibuk memasak meja yang penuh dengan hidangan. Dia sepertinya sudah melupakan anggrek zamrut. Itu sangat mewah. Tentu saja, Kian Fei pernah memakannya sebelumnya. Kali ini, dia sangat senang mencium bau yang familiar. Dia bahkan memiliki perasaan samar bahwa itu sedikit berbeda. Anggur prem. Kincuan mengeluarkan sebotol kecil anggur prem. Aromanya memenuhi udara. Mereka berdua makan dan minum dengan gembira, berbicara dan mengobrol. Permaisuri Kian hanya kehilangan ingatannya tentang Kincuan. Segala sesuatu yang lain masih ada, jadi mereka berbicara tentang tempat-tempat yang sudah dikenal, seperti South City, dan kakeknya. Dia hanya kehilangan satu orang dalam ingatannya, tapi itu adalah orang yang paling penting. Dia masih merasa ada sesuatu yang hilang. 2.554 Ketika beberapa orang bersama, bahkan jika mereka tidak berbicara, mereka tidak akan merasa canggung. Ketika beberapa orang bersama, meskipun mereka terus berbicara, mereka akan tetap merasa canggung. Ketika Kincuan dan Permaisuri Kian bersama, itu tidak canggung. Kincuan tidak merasa canggung, dan Permaisuri Kian perlahan akan tenang. Selain itu, itu mungkin naluri. Permaisuri Kian merasa sedikit berbeda tentang Kincuan dibandingkan dengan orang lain. Ini juga mengapa mereka bisa bergaul satu sama lain seperti ini. Dan ada banyak kemajuan. Berpegangan Tangan Jangan meremehkan berpegangan tangan. Hubungan sebenarnya antara pria dan wanita dimulai dari bergandengan tangan. Berpegangan tangan bahkan bisa berarti kedua belah pihak mengakui hubungan mereka. Karena berpegangan tangan antara laki-laki dan perempuan, selain saudara, adalah pasangan. Berpegangan tangan itu sendiri adalah semacam perilaku intim. Misalnya, orang tua memegang tangan anaknya. Mereka makan, minum, dan mengobrol. Sebelum mereka menyadarinya, langit telah gelap. Siang hari perlahan menghilang, dan malam telah tiba. Makan ini berlangsung lama. Kincuan awalnya berpikir bahwa dia akan sendirian di gerbang bulan sembilan langit, dan dia sudah siap. Dia tidak menyangka permaisuri kian ada di sini. Apakah permaisuri kian memulihkan ingatannya atau tidak, di hati Kincuan, dia tetaplah wanita itu. Dia akan mencoba yang terbaik untuk memulihkan ingatannya. Bahkan jika itu untuk menghilangkan rasa sakit yang dideritanya. Untuk memulihkan ingatannya, Kincuan ingin dia tahu bahwa dia masih hidup dan sehat. En, omong-omong, bisakah kamu menyimpan anggrek zamrut untuk waktu yang lebih lama? Permaisuri kian sepertinya ingat bahwa alasan mengapa dia menemukan Kincuan adalah karena anggrek zamrut. Faktanya, dia tidak tahu bahwa Kincuan ada di sini. Lagi pula, kemungkinan bertemu dengannya terlalu rendah. Selain itu, dia tidak bisa menjelaskan hubungan antara dia dan Kincuan. Hanya saja setelah pria ini datang, dia memeluk dan memeluknya, dan pada akhirnya dia malah memegang tangannya dan tidak melepaskannya. Dia sekarang bertanya-tanya mengapa dia tidak melawan dengan seluruh kekuatannya. Bahkan jika dia mempercayai kata-katanya, itu tidak seperti apa yang dia katakan. Dia tidak bisa mengingatnya sepenuhnya. Bahkan, dia hanya ingat sedikit. Ini untuk memberi tahu dia bahwa dia sangat mempercayai Kincuan dan bahwa hubungannya dengan Kincuan tidak biasa. Dia mengatakan bahwa ciuman pertamanya diberikan padanya. Ya, bukan hanya anggrek zamrut. Dalam keadaan normal, jika tidak ada yang salah, saya bisa menumbuhkan banyak ramuan spiritual, kata Kincuan setelah berpikir sejenak. Mata permaisuri kian berbinar. Benar-benar. Tentu saja. Apa yang perlu kamu tanam? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Permaisuri kian mengeluarkan kotak brokat dan menyerahkannya kepada Kincuan. Ini adalah rumput huayang, bahan utama untuk memurnikan pil huayang. Pil huayang, Kincuan secara alami mengetahuinya. Pil ini, seperti namanya, digunakan untuk menghidupkan kembali orang mati. Selama waktu kematiannya tidak melebihi tiga hari dan tubuhnya tidak terlalu rusak parah. Tidak masalah jika tubuhnya dipenggal, dipotong, dipinggang, atau berdarah sampai kering. Bahkan jika itu adalah pil penyelamat, ada banyak prasyarat. Tidak semua orang bisa diselamatkan. Dikatakan bahwa manusia memiliki tiga jiwa spiritual dan tujuh bentuk fana. Setelah seseorang meninggal, dikatakan bahwa itu bukanlah kematian yang sebenarnya. Misalnya, jiwa belum meninggalkan tubuh. Saat ini, jiwa dapat dikumpulkan dan dihidupkan kembali. Begitu tubuh memiliki vitalitas, jiwa bisa tersedot kembali. Ini adalah lingkungan hidup bagi jiwa. Ketika seseorang meninggal, itu berarti tubuhnya mati. Dikatakan bahwa ketika tubuh mati, jiwa juga perlahan menghilang. Pil hua yang dapat menghidupkan kembali tubuh. Ketika tubuh masih hidup, jiwa secara alami juga akan hidup. Namun, jika melebihi tiga hari 72 jam, maka pil hua yang tidak akan berpengaruh. Tidak perlu menyebutkan nilai pil ini. Tidak hanya itu, penggunaan pil hua yang terbesar adalah untuk menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan luka. Itu sangat berharga. Itu juga bisa digunakan oleh orang yang masih hidup. Itu bisa meningkatkan umur mereka hingga 50 tahun. Selain itu, bisa menyembuhkan luka dan menyembuhkan banyak luka tersembunyi di tubuh. Itu juga sangat berharga. Namun, pil ini hanya bisa digunakan tiga kali sebelum bisa memperpanjang umur seseorang. Itu bisa menyelamatkan nyawa, tapi efeknya akan lebih lemah setelah tiga kali pertama. Setiap kali digunakan, itu akan dibelah dua. Setelah ketiga kalinya, itu tidak lagi memiliki efek meningkatkan umur seseorang. Meski begitu, menggunakan tiga pil hua yang dapat meningkatkan umur seseorang lebih dari 80 tahun. Namun, sangat sedikit orang yang cukup boros menggunakan pil hua yang untuk memperpanjang umur mereka. Itu hanyalah pemborosan sumber daya yang sembrono, kecuali jika itu adalah orang yang umurnya hampir habis. Bahan-bahan pil hua yang mudah ditemukan, tetapi ada satu pengecualian. Krumput hua yang. Ini adalah bahan utama pil hua yang. Itu tidak bisa diganti. Krumput hua yang sendiri memiliki efek menghidupkan kembali orang mati. Namun, itu harus segar. Oleh karena itu, rumput hua yang yang dipanen perlu disuling menjadi pil hua yang untuk disimpan. Selain itu, ada keuntungan lain untuk menyempurnakan pil. Dengan menambah jumlah tanaman obat, seseorang dapat memurnikan batang rumput hua yang menjadi pil yang dapat disimpan. Jika kemampuan seseorang untuk memurnikan pil kuat, seseorang bahkan mungkin dapat memurnikan beberapa pil. Salah satu pil untuk penyerapan, dan yang lainnya untuk penyimpanan. Tidak semua orang bisa mengolah sebatang rumput hua yang menjadi beberapa pil. Alasan utamanya adalah rumput hua yang relatif langka dan sulit ditemukan. Banyak orang mencoba menumbuhkannya, tetapi bahkan ladang spiritual terbaik pun tidak dapat menumbuhkan rumput hua yang. Permai Suri Kian memiliki beberapa biji rumput hua yang. Dia telah mencoba menanamnya sebelumnya, tetapi tanpa kecuali, tidak ada yang selamat. Oleh karena itu, dia tidak mencoba lagi. Hari ini, seseorang melaporkan bahwa ada seseorang yang dapat menumbuhkan anggrek samrut. Oleh karena itu, Permai Suri Kian tertarik untuk melihat apakah dia dapat menumbuhkan rumput hua yang. Namun, dia tidak menyangka orang itu adalah Kincuan. Kincuan mengambilnya. Dengan dao semua makhluk hidup dan kemampuan kayu psikis, Kincuan yakin bahwa dia dapat menumbuhkan rumput hua yang. Namun, untuk amannya, ia tetap harus mencoba satu tangkai terlebih dahulu. Jika berhasil, dia pasti sudah menanam benih. Meskipun saya percaya diri, saya tetap harus berhati-hati. Saya akan mencoba menanam satu dulu. Jika berhasil, saya akan menanam lagi, kata Kincuan setelah berpikir sejenak. N, petik dua. Kalau begitu, aku akan pergi. Kincuan tersenyum dan berkata. N, Permai Suri Kian berdiri. Kupikir kau akan memintaku untuk tinggal. Kincuan bergumam pelan. Dia tahu bahwa Permai Suri Kian bisa mendengarnya. Kian Fei akhirnya mengerti dan memelototinya dengan kesal. Kincuan sangat menikmatinya. Ekspresi paling cantik dari seorang wanita dianggap sebagai salah satu rasa malu dan yang lainnya genit. Tentu saja, tersenyum dan menjadi imut juga sangat indah, tetapi ekspresi yang paling indah pastinya adalah rasa malu dan bahagia. Ini adalah sifat khusus yang diberikan kepada seorang wanita. Ini adalah sifat unik yang dimiliki seorang wanita. Jika seorang pria pemalu, pria tampan akan mengatakan bahwa dia sedikit feminin. Seorang pria jelek akan mengatakan bahwa dia pemalu dan menjijikan. Saya meninggalkan. Kincuan melambaikan tangannya dan pergi. Dia kembali ke rumah kayunya. Dia masih murid pelayan itu. Dia tidak berubah karena Permai Suri Kian. Sebenarnya, jika Permai Suri Kian bertanya, dia pasti bisa membawa Kincuan ke Istana Bai Hua miliknya. Namun, Permai Suri Kian tidak mengatakan apa-apa. Kincuan juga tidak mengatakan apa-apa. Istana Bai Hua penuh dengan wanita. Tidak ada laki-laki. Oleh karena itu, tidak cocok bagi Kincuan untuk memasuki Istana Bai Hua. Namun, Kincuan merasa bisa memasuki Istana Bai Hua jika dia punya kesempatan. Itu baik-baik saja tanpa laki-laki. Semuanya memiliki awal. 2.555 Kincuan kembali ke kediamannya, tapi kali ini, dia membawa benih rumput huanyang. Dia bisa mencobanya. Saat itu, itu bisa dianggap sebagai kontribusi, atau dia bisa menjadi murid resmi lebih awal. Namun, dengan kemampuannya, bahkan jika dia menjadi murid resmi, dia mungkin akan terus berurusan dengan jamu, misalnya menjadi manajer murid yang menanam jamu. Ini tidak penting. Kincuan menginginkan perdamaian. Lagi pula, dia sudah ada di sini. Selama dia bisa bersentuhan dengan level itu, dia tidak akan panik di masa depan. Sekarang dia bertemu Permai Suri Kian, Kincuan merasa hari-harinya baik. Akan ada hari-hari yang lebih baik di masa depan. Karena keberadaan Permai Suri Kian, kehidupan Kincuan sedikit terganggu. Dia membuka kotak yang diberikan Permai Suri Kian padanya. Di dalamnya ada benih rumput huayang. Kotak itu dipenuhi dengan energi spiritual, dan ada formasi. Ini digunakan untuk mengawetkan benih dan memastikan bahwa mereka dapat bertahan hidup. Paling tidak, itu harus memastikan bahwa mereka bisa berkecambah. Adapun apakah mereka bisa bertahan, itu adalah sesuatu yang harus dilakukan nanti. Jika mereka bahkan tidak bisa berkecambah, maka itu akan menjadi lebih tidak berarti. 10 biji Setiap biji seukuran almon, berkilau seperti batu giyok, dan memancarkan cahaya putih redup. Jumlahnya memang sedikit rendah, tapi 10 bukanlah angka yang kecil. Benda ini sangat berharga, bahkan bijinya sangat berharga. Namun, dari 10 biji, akan sangat berharga jika satu pohon bisa bertahan. Ini adalah tingkat panen normal. Hampir satu pohon dapat bertahan dari 10 biji, dan terkadang bahkan tidak satu pohon pun dapat bertahan. Meskipun bijinya sangat berharga, namun tidak semahal rumput huayang yang sudah dewasa. Bahkan dengan rumput huayang, tingkat keberhasilan meramu pil huanyang tidak tinggi. Pil jenis ini juga sangat sulit dibuat. Bagaimanapun, itu adalah tindakan yang menentang surga. Mematahkan belenggu itu tidak mudah. Oleh karena itu, tidak perlu dikatakan betapa berharganya pil huanyang itu. Namun, jika dia bisa menjamin rumput huanyang dalam jumlah besar, maka dia bisa menjamin pil huanyang dalam jumlah besar. Kincuan memutuskan untuk membudidayakan rumput huanyang dan mendapatkan beberapa benih. N Itu harus menyimpan beberapa pil huanyang. Benda ini masih sangat berguna. Dimanapun, benda ini bisa ditukar sebagai hal yang baik. Misalnya, dalam beberapa lelang, barang bernilai tinggi hanya dapat ditukar dengan barang lain. Saat ini, mereka membutuhkan sesuatu seperti yang return pil. Tidak ada yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak dari mereka. Benda ini bisa digunakan sebagai mata uang yang beredar di antara prajurit tingkat tinggi. Itu sangat berharga. Lagi pula, persediaannya selalu terbatas. Awalnya, Kincuan berencana untuk menggunakan energi spiritual untuk memurnikan benih rumput huanyang, tetapi sekarang tampaknya hal itu tidak diperlukan. Dia menemukan tempat terbaik di bidang spiritual dan menanam rumput huanyang. Bukan masalah bagi rumput huanyang untuk berkecambah, tetapi bagian yang sulit adalah mengolahnya. Jadi, langkah selanjutnya adalah menunggu sampai berkecambah. Ini adalah medan spiritual, jadi pasti akan bertunas di hari kedua. Bahkan bisa tumbuh setinggi setengah kaki. Ini sangat normal. Lagi pula, ramuan spiritual harus berusia setidaknya seratus atau bahkan seribu tahun. Kalaupun ladang biasa bisa ditanami, siapa yang sabar menunggu ratusan bahkan ribuan tahun, apalagi tidak bisa bertahan. Namun, medan roh berbeda. Bahkan medan roh yang paling umum berukuran 10 kali lipat dari medan roh normal. Dengan kata lain, pertumbuhan satu hari di medan roh seperti itu setara dengan pertumbuhan 10 hari di medan normal. Ramuan 100 tahun hanya membutuhkan 10 tahun untuk tumbuh di medan roh ini. Ini hanya medan roh yang paling biasa. Bidang roh dari Sekte 9 Surga Sunmun beberapa tingkat lebih baik dari ini. Itu sekitar 50 kali lebih baik. Dengan kata lain, ramuan berumur 1000 tahun hanya membutuhkan 20 tahun. Ini sudah sangat kuat. Selain itu, jumlah batu roh yang dibutuhkan untuk mempertahankan medan roh sangat besar. Kultifator biasa tidak akan mampu menahannya. Bahkan Sekte 9 Surga Sunmun hanya bisa mempertahankan medan roh dalam skala ini. Lebih besar lagi dan mereka tidak akan mampu mempertahankannya. Bidang roh sangat penting. Itu adalah standar penting untuk kekuatan super. Ini karena ramuan Sekte bergantung pada medan roh. Pentingnya ramuan untuk seniman bela diri terbukti dengan sendirinya. Penyakit, terobosan, penyelamatan hidup, daya beli, del. Ini semua adalah obat mujarab. Orang bisa melihat pentingnya ramuan. Saudaraku, namaku Wang Dali. Aku tinggal di sebelahmu. Seorang pria kasar tersenyum dan berkata kepada Kincuan. Sebenarnya, Kincuan mengenal orang seperti itu. Hanya saja dia baru saja tiba dan belum siap untuk mengenal orang-orang di sini. Halo, namaku Kincuan. Senang bertemu denganmu. Tolong jaga aku di masa depan. Kincuan berkata dengan sopan. Saudaraku, jangan sebutkan. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja. Aku tidak akan menolak. Tidak ada yang terjadi di sini. Apakah kamu ingin aku mentraktirmu minum? Wang Dali berkata dengan gembira. Kincuan baru saja menanam rumput huayang. Karena tidak ada yang terjadi hari ini, mereka berbasa-basi dan kembali bersama. Ladang roh mereka bersebelahan, begitu pula rumah kayu mereka. Namun, jarak antara mereka sekitar beberapa meter. Sebelum mereka berdua mulai minum, dua orang lagi datang. Wang Dali, kamu bahkan tidak menyebut kami saudara saat kamu minum. Apakah kita masih berteman? Seorang pria muda jangkung dengan bekas luka yang jelas di wajahnya berkata sambil tersenyum. Betul, untungnya, aku mencium aroma anggurnya. Lebih baik datang pada waktu yang tepat daripada datang lebih awal. Pria muda lain yang tampak pendek dan cerdas mengendus. Beberapa dari mereka semua adalah murid pelayan. Mereka bertiga berteman, tapi sekarang, ada kincuan tambahan. Di mana ada orang, akan ada konflik. Kincuan merasa ada sesuatu yang terjadi, tetapi dia tidak tahu apa itu. Ada juga perselisihan di antara para murid pelayan. Meskipun murid kasar dianggap sebagai murid tingkat rendah di sekte bulan sembilan langit, masih ada nilai di antara murid terendah. Murid pelayan juga dibagi menjadi keterampilan. Mereka yang memiliki keterampilan bagus dan kontribusi besar akan dihargai. Meski mereka hanya murid pelayan, terkadang mereka masih memiliki beberapa wajah. Lagi pula, para murid resmi atau beberapa pelayan akan melakukan pekerjaan pribadi ketika mereka membutuhkan jamu. Misalnya, mereka akan membantu orang lain menumbuhkan ramuan roh. Sebenarnya, banyak dari murid yang berkontribusi dapat hidup sebagai hadiah dari sepotong kecil ladang roh. Mereka memiliki ladang roh, tetapi mereka tidak punya waktu untuk merawatnya. Oleh karena itu, orang-orang ini akan membiarkan para murid pelayan mengurus medan roh. Tentu saja, mereka harus membayarnya. Itulah mengapa beberapa murid pekerjaan serabutan melakukannya dengan sangat baik. Mereka dapat memanggil murid dan pakar resmi. Dengan ini, mereka secara alami dapat bertindak seperti tiran di antara para murid pekerjaan serabutan. Mereka seperti tiran lokal, menjalani kehidupan tanpa beban. Kalian berdua datang untuk minum. Yang Suo tidak membuat masalah untukmu. Wang Dali bertanya. Kenapa tidak? Dia mungkin lupa. Yang Suo sangat sombong sekarang. Dia memeluk murid sekte dalam tong ganglang. Dia tidak peduli dengan siapapun sekarang. Pria muda yang terluka itu mendecahkan lidahnya. Pemuda ini bernama Zhao Yuyun. Dia adalah salah satu murid pelayan yang lebih kuat, jadi statusnya selalu baik. Lupakan dia. Ayo minum dulu. Kita tangani apapun yang datang. Hari ini, kita di sini untuk menyambut saudara kita ini. Jika ada sesuatu di masa depan, jangan malu-malu. Zhao Yuyun sangat terus terang. Kincuan tersenyum dan mengucapkan beberapa kata sopan. Dia tidak banyak bicara. Waktu masih lama, dan dia perlahan akan mengetahui orang seperti apa mereka. 2556 Kincuan tidak mau repot untuk menebak apakah orang-orang ini punya motif tersembunyi. Dia juga tidak akan menggunakan Golden Divine Eye untuk melihat. Tidak perlu untuk itu, dan tidak ada gunanya berlatih jika dia melakukannya. Wang Dali memberi kesan pada Kincuan bahwa dia adalah pria yang sederhana dan jujur. Pemuda dengan bekas luka di wajahnya, Zhao Yuyun, mungkin adalah tipe orang yang sedikit pintar dan bijaksana. Setidaknya di lingkaran murid pekerjaan Sambilan, dia tidak mau ketinggalan dari yang lain. Adapun pemuda pendek lainnya, matanya sangat cerah. Dengan hanya satu pandangan, Kincuan tahu bahwa pemuda pendek ini lebih pintar dari Zhao Yuyun. Yang Suo yang mereka bicarakan adalah murid yang bekerja serabutan. Dia benar-benar sosok yang berpengaruh di antara para murid yang bekerja serabutan. Kincuan sudah memiliki pemahaman dasar tentang situasi Yang Suo. Fisiknya tidak buruk, dan dia dekat dengan tumbuhan. Ketika datang untuk membudidayakan ramuan roh, tingkat kelangsungan hidup dan kualitasnya 50% lebih tinggi daripada yang lain. Kemampuan ini cukup bagus. Meskipun tampaknya sangat menantang untuk memiliki tingkat keberhasilan 50% lebih tinggi daripada yang lain, ternyata tidak. Misalnya, jika tingkat kelangsungan hidup orang biasa untuk ramuan roh perjalanan ke barat adalah 1%, maka tingkat keberhasilannya hanya 1,5%. Tetapi sekali lagi, jika tingkat keberhasilan orang biasa adalah 50% hingga 70% hingga 80%, maka tingkat keberhasilan yang Suo sangat tinggi, tetapi tidak akan mencapai 100%. Ini adalah masalah probabilitas. Ada kemungkinan gagal, dan itu tidak sesederhana menambahkannya. Kemampuan inilah yang memungkinkan Yang Suo memeluk paha seorang murid resmi, Tong Ganglang. Semua orang tahu bahwa Yang Suo mengelola ladang roh untuk Tong Ganglang, dan dia adalah favorit Tong Ganglang. Di antara murid-murid sambilan, ini dianggap sebagai latar belakang yang sangat kuat. Lagipula, jika hubungan seseorang lebih kuat, mereka bisa menjadi murid resmi dan bukan hanya murid sambilan. Oleh karena itu, tidak akan ada situasi di mana seorang murid pekerjaan serabutan memiliki latar belakang yang menentang surga. Ini adalah kasus dalam keadaan normal. Kincuan tidak banyak bicara dan terus minum bersama mereka. Zhao Yuyun, keluar. Sesaat kemudian, panggilan datang dari luar. Senyum muncul di wajah Kincuan karena dia melihat jejak anehan yang sangat tidak mencolok di wajah Zhao Yuyun, terutama ketika dia menatapnya dengan tatapan yang sedikit berbeda. Kincuan berpikir tentang bagaimana dia dipanggil oleh permaisuri kian. Zhao Yuyun pasti tahu tentang ini. Kincuan telah dipanggil. Keluar begitu cepat jelas bukan hal yang buruk. Ini membuat Zhao Yuyun sedikit cemburu. Kemampuan Xiao Mengfei, tak tertahankan, raja jahat liar. Namun, Kincuan benar-benar tidak tahu apa yang akan dilakukan Zhao Yuyun hari ini dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang Suo, untuk apa kamu begitu sombong? Jika kamu punya nyali, lawan aku satu lawan satu. Zhao Yuyun meraung dan berjalan keluar. Ayo pergi dan lihat. Pria muda pendek itu berkata sambil memutar matanya dan keluar. Wang Dali adalah pria yang sederhana dan jujur. Dia pasti tidak akan duduk diam ketika temannya dalam kesulitan, jadi dia berdiri juga. Namun, dia tidak menarik Kincuan. Ini membuat Kincuan merasa baik. Setidaknya Wang Dali ini adalah orang yang jujur. Bahkan jika Zhao Yuyun memiliki beberapa trik, Wang Dali tidak akan tahu. Kincuan juga keluar. Sebenarnya ada orang di luar. Dari cara mereka berpakaian, mereka semua adalah murid pelayan. Pemimpinnya adalah seorang pria muda dengan tubuh kekar. Dia terlihat cukup tampan dan sedikit liar. Ini adalah fisiknya. Dia dekat dengan alam dan bisa menanam ramuan dengan lebih baik. Yang Suo menjalani kehidupan yang nyaman sebagai murid pelayan. Dengan perhatian tongganglang, bisa dikatakan dia tidak peduli dengan siapapun di sini. Selama itu adalah murid pelayan, dia berani memprovokasi mereka. Namun, itu saja. Dia tidak bisa membunuh mereka. Lagi pula, dia juga seorang murid pelayan. Namun, jika dia menindas murid pelayan lainnya, selama mereka tidak mati atau terluka parah, biasanya tidak apa-apa. Akan ada orang yang merawatnya. Sejujurnya, Zhao Yuyun sedikit khawatir tentang Yang Suo ini. Namun, dia selalu menjadi seseorang dengan status di antara para murid pelayan. Menurutnya, Yang Suo tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Oleh karena itu, mereka selalu memikirkan urusan mereka sendiri. Tapi kali ini, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Yang Suo mulai mengincar Zhao Yuyun. Kedua belah pihak tidak bertukar pukulan, tetapi sikap dan posisi mereka sudah sangat jelas. Selain itu, Yang Suo bahkan mengatakan bahwa jika Zhao Yuyun tidak mengaku kalah, masalah ini tidak akan berakhir. Zhao Yuyun awalnya memiliki banyak orang, tetapi Yang Suo menempel pada Tonggang Lang. Oleh karena itu, Yang Suo langsung mengancam orang-orang Zhao Yuyun. Kali ini, kebanyakan orang menjauhkan diri dari Zhao Yuyun. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di sekitar Zhao Yuyun kecuali Wang Dali dan pemuda kurus ini. Mungkin ada beberapa yang lain, tapi mereka pasti tidak bisa dibandingkan dengan Yang Suo. Oh, ini, Yang Suo memandang Kincuan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya baru, kata Kincuan sambil tersenyum. Oh, saudara baru, hari ini adalah dendam antara aku dan Zhao Yuyun. Saudaraku, bisakah kamu tidak ikut campur? Setelah ini, aku akan mentraktirmu minum, kata Yang Suo dengan sangat serius. Mimpi global. Kincuan tersenyum. Tidak perlu. Ini pertama kalinya aku bertemu denganmu, jadi aku tidak akan mencampuri urusanmu. Oh, kalau begitu terima kasih, saudaraku, kata Yang Suo sambil tersenyum. Mungkin karena temperamen Kincuan, penampilannya yang luar biasa, dan temperamennya yang unik, ditambah perjalanannya ke Hundred Flower Hall. Inilah yang dilihat Zhao Yuyun. Mungkin jika dia mengikat Kincuan, dia bisa membalikkan keadaan. Tapi dia tidak menyangka Kincuan begitu pengecut. Dia benar-benar mengaku kalah dan tidak melawan Yang Suo. Kamu, kamu mengaku kalah begitu saja, kata Zhao Yuyun dengan terkejut. Dia menatap Kincuan. Kincuan sedikit pintar, meski terburu-buru, semua orang makan dan minum di meja yang sama. Mereka ingin menjadi saudara. Sekarang semuanya seperti ini, mengapa Kincuan tidak membela saudaranya? Kincuan juga tersenyum. Zhao Yuyun ini benar-benar licik. Hanya saja rencana semacam ini terlalu lemah dan jelas. Tapi goreng kecil memiliki sedikit kebijaksanaan. Itu sudah cukup. Terkadang, itu sebenarnya sangat sederhana. Awalnya, mereka saling memanggil saudara dan minum bersama. Sangat cepat, mereka menempatkan Anda dalam posisi canggung. Seperti sekarang, berdiri dengan Zhao Yuyun untuk menghadapi Yang Suo. Atau berdiri di samping, berdiri di samping, dan sebelum. Jika mereka tidak bisa mengesampingkan harga diri mereka, mereka akan berada dalam posisi yang sulit. Bahkan jika mereka tahu itu adalah pilihan yang salah, mereka akan tetap melakukannya. Semakin tidak penting seseorang, semakin mereka peduli dengan kemunafikan dan reputasi yang tidak realistis. Semakin tidak penting seseorang, semakin mereka peduli dengan pendapat mayoritas. Kincuan tidak peduli dengan pendapat orang-orang yang tidak penting sekarang. Dan dia tidak menyukai kepintaran seperti ini. Oleh karena itu, dia adalah orang yang mengikuti arus. Dia ingin merasakan bagaimana rasanya mengikuti arus dan mengikuti arus. Zhao Yuyun dipukuli. Bahkan pemuda kurus itu dipukuli. Wang Dali juga dipukuli, tapi lebih ringan. Mungkin karena sifatnya yang lugas. Saudaraku, aku belum menghabiskan anggur yang kubelikan untukmu. Apakah kamu masih ingin minum? Wang Dali menggaruk kepalanya dan berkata pada Kincuan. Kincuan tersenyum. Wang Dali ini sekali lagi melebihi harapannya. Dia awalnya berpikir bahwa jika dia tidak berpartisipasi, Wang Dali pasti tidak akan berteman lagi dengannya. Dia tidak berharap itu menjadi sebaliknya. 2557 Dia tidak tahu apakah Zhao Yuyun terlalu malu untuk minum bersamanya, tetapi hanya Kincuan dan Wang Dali yang minum. Apa yang terjadi hari ini terlalu mendadak? Jangan diambil hati, kata Wang Dali dengan malu sambil memegang gelasnya. Kincuan minum bersamanya. Kamu tidak menyalahkanku. Menyalahkanmu untuk apa? Wang Dali bertanya dengan rasa ingin tahu. Jangan salahkan aku karena tidak berdiri di sisi yang sama dengan Zhao Yuyun dan melewati suka dan duka bersama, kata Kincuan sambil meletakkan gelasnya. Dia masih sedikit penasaran dengan pemikiran Wang Dali. Saudaraku, kamu terlalu sopan. Dia yang salah. Dia memang seperti itu. Meskipun dia memiliki beberapa pemikiran kecil, dia tidak memiliki niat buruk, kata Wang Dali dengan cepat. Meskipun Wang Dali ini terlihat jujur, dia tidak bodoh. Sebaliknya, menurut Kincuan, dia lebih pintar dari Zhao Yuyun dan yang lainnya. Ini seperti orang bijak yang tampak bodoh. Setelah minum, Kincuan kembali ke rumah kayunya. Tidak perlu berjaga-jaga di bidang spiritual. Dia bahkan tidak perlu berada di sana sepanjang waktu. Dia hanya perlu berada di sana ketika dia membutuhkannya. Adapun orang yang secara diam-diam menghancurkan bidang spiritual orang lain, itu tidak pernah terdengar, tapi itu jarang terjadi. Karena jika mereka tertangkap, mereka akan dipukuli sampai mati, dan mereka akan mati dengan mengenaskan. Selain itu, siapa yang cukup bodoh untuk melakukan hal yang begitu berat? Bahkan jika medan spiritual murid pelayan itu dihancurkan, dia tidak akan dihukum. Hanya pelakunya yang akan dihukum. Dengan cara ini, mereka tidak akan membalas dendam di bidang spiritual karena konflik kepentingan antara murid hamba. Sistem semacam ini tidak akan menyebabkan medan spiritual meledak, karena balas dendam seperti itu hanya akan menguntungkan lawan. Itu adalah malam tanpa mimpi. Kincuan menghabiskannya untuk berkultivasi. Semakin dia berada pada tahap ini, semakin dia tidak bisa mengendurkan kultivasinya. Terlepas dari apakah alam dewa perang adalah awal baru atau representasi dari tingkat yang kuat, Kincuan ingin memasuki alam dewa perang secepat mungkin. Karena akan terasa lebih aman seperti itu. Langit baru saja cerah, dan udara segar sangat nyaman. Kincuan bangun pagi dan menghirup udara segar. Matahari di timur belum terbit, tapi ini bukan waktunya untuk mengolah dan menyerap ki ungu yang menakjubkan. Hal semacam ini dapat memeliharaki yang menginspirasi dan juga meningkatkan ki alam. Satu jam kultivasi di pagi hari setara dengan beberapa jam kultivasi di siang hari. Nyatanya, cukup berkultivasi selama satu jam hingga dua jam setiap hari. Dia bisa berlatih hal-hal lain selama sisa waktu. Di tengah kultivasinya, matahari terbit dari timur. Sinar lembut matahari pagi berwarna kemasan. Saat itu juga, seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman. Seolah-olah semua pori-pori di tubuhnya terbuka dan terus-menerus dibersihkan oleh sinar matahari kemasan. Seolah-olah ketidakmurnian dalam tubuhnya tersapu, dan beberapa emosi negatif tersapu. Terlepas dari jenis kultivasi apa itu, apakah itu kultivasi fisik, kultivasi ki, atau bahkan kultivasi kekuatan spiritual, cocok untuk berkultivasi di pagi hari. Mungkin inilah yang disebut, pagi adalah bagian terpenting dari hari. Setelah sarapan, Zhang Xuan merapikan sedikit. gubuk kayu itu hanya sebesar itu, jadi dia harus segera membereskannya setelah sarapan sebelum kembali ke medan spiritualnya. Ketika dia tiba, dia melihat bahwa anggrek Zamrut masih seindah dulu. Namun, Kincuan dengan cepat melihat ke arah lain. Tempat ditanamnya rumput huanyang. Itu telah tumbuh. Tingginya lebih dari satu kaki. Seperti yang diharapkan dari bidang spiritual, kecepatan ini memang mengejutkan. Namun, setelah memikirkannya, tidak perlu membuat keributan. Bagaimanapun, ini adalah bidang spiritual, dan itu bisa menyelamatkannya puluhan kali lipat. Kincuan berjongkok dan mengukur rumput huayang. Dengan satu pandangan, dia menemukan masalahnya. Tingkat kelangsungan hidup yang rendah dari beberapa ramuan spiritual disebabkan oleh masalah dari ramuan spiritual itu sendiri. Mungkin ini adalah survival of the vites. Semakin langka sesuatu, semakin berharga itu. Semakin berharga sesuatu, semakin rapuh itu. Itu sama untuk ramuan spiritual. Efeknya menantang surga, tapi lemah. Jika itu manusia, itu akan mati sebelum waktunya. Masalah ini lebih serius daripada anggrek Zamrut, tetapi Kincuan merasa bisa menyelesaikannya. Masalah ini tidak sulit dipecahkan. Itu sama dengan masalah anggrek Zamrut, hanya sedikit lebih rumit. Itu tidak sulit. Dia hanya harus menggunakan roh kayu paulownia dan Dao semua ciptaan untuk menyisir meridian rumput huanyang. Alasan mengapa Kincuan dapat melakukannya adalah karena all creation Dao dan si Cikwood. Dia juga memiliki mata dewa emas. Kemampuan ini diperkuat oleh tubuh tiran yang luar biasa. Butuh waktu hampir satu jam untuk memproses rumput huanyang. Ini bukan waktu yang lama, tetapi bagi Kincuan, itu tidak singkat. Waktu setengah jam sudah cukup. Ini adalah rumput huayang. Setelah mengolahnya, Kincuan merasa percaya diri, jadi dia menanam sembilan benih yang tersisa. Kincuan berkultivasi ketika dia tidak melakukan apa-apa. Lagi pula, dia tidak mau peduli dengan hal-hal yang berantakan itu. Dia adalah murid pelayan, tapi ini hanya sementara. Ketika dia tidak melakukan apa-apa, dia akan minum dan berjalan di sekitar tempat-tempat yang bisa dikunjungi oleh sembilan langit Sun Munsekte. Dia juga pergi ke tempat Permaisurikian, tetapi Permaisurikian juga mengasingkan diri. Dalam sekejap mata, sebulan berlalu, rumput huayang telah banyak berubah. Itu penuh vitalitas dan sangat indah. Meskipun disebut rumput, itu lebih terlihat seperti pohon kecil. Namun, tingginya hanya satu kaki dan sebening kristal. Itu sebanding dengan anggrek jadeite. Tingkat kelangsungan hidup rumput huayang terlalu rendah, tetapi tidak terlalu lama berkerut. Tentu saja, semakin tua usianya, semakin baik kekuatan obatnya. Namun, sebagian besar waktu, kekuatan obat tidak akan meningkat setelah usia tertentu. Ketika waktu itu tiba, itu tidak akan meningkat banyak bahkan setelah beberapa dekade. Tujuan utama dari rumput huayang adalah untuk menyempurnakan pil huayang. Selama itu bisa memperbaiki pil huayang, itu sudah cukup untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Karena itu, bagus kalau sudah dewasa. Usia adalah sekunder. Satu bulan setara dengan lima tahun, tetapi ini adalah medan spiritual. Namun, butuh setidaknya sepuluh tahun untuk menyempurnakan obatnya. Oleh karena itu, dibutuhkan setidaknya satu bulan lagi. Ini sudah tidak bisa dipercaya. Waktunya sangat singkat. Dua bulan, atau lebih tepatnya, dua bulan untuk memanen rumput huayang. Namun, dia perlu menanam benih. Cukup untuk memurnikan obatnya, tetapi untuk mengolah benih, dua atau bahkan tiga bulan tidak akan cukup. Kincuan tidak tahu berapa lama, jadi dia hanya bisa menunggu. Tunggu bijinya. Dua bulan berlalu, Kincuan belum memanen rumput huayang. Hanya ada sepuluh batang, jadi dia harus menunggu. Menanam benih adalah kuncinya. Tiga bulan berlalu, dan tidak ada benih. Kincuan tidak cemas. Kultifasinya berjalan lancar, dan dia telah memasuki alam kedelapan dari tubuh Fajra Matahari Agung. Dia membudidayakan dan menunggu rumput huayang menghasilkan benih. Empat bulan. Lima bulan. N. Rumput huayang mekar hari ini. Tanpa sadar, Kincuan telah berada di sembilan langit Sun Munsekte selama lima bulan. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki kehidupan yang damai. Dalam lima bulan ini, dia menjalin hubungan baik dengan Wang Dali. Yang Suo juga merawat Kincuan dua kali, dan Kincuan juga merawatnya beberapa kali. Kedua belah pihak sangat sopan, dan tidak ada hal besar yang terjadi. Kincuan sekarang fokus pada rumput huayang. Itu mekar. 2.558. Itu mekar, yang membuat Kincuan menghela nafas lega. Hanya ketika mekar akan ada biji. Rumput huayang tidak terkecuali. Begitu mekar, akan ada harapan. Pada dasarnya, itu tidak akan memakan waktu terlalu lama. Akan merepotkan jika tidak mekar untuk waktu yang lama. Masa berbunga tidak lama, setelah bunga jatuh dan berbuah, akan ada biji. Kincuan penasaran dengan buah rumput huayang. Namun, nama itu terdengar kuat, tapi itu hanya nama kosong. Rumput huayang adalah penyelamat. Buah huayang hanyalah sebuah benih. Itu tidak berpengaruh banyak, dan itu akan memakan waktu lama. Kincuan sedih. Lagi pula, jika ada kecelakaan, tidak akan ada benih. Karena itu, dia tidak bisa membiarkan kecelakaan terjadi. 3 hari. Masa berbunga berlangsung selama 3 hari. Bidang spiritual sudah sangat kuat untuk mekar selama 3 hari. Bagaimanapun, ini adalah bidang spiritual yang memiliki waktu 50 kali lipat. Itu setara dengan 5 bulan berbunga. Hari ini, ada buah-buahan kecil. Mereka sangat kecil, dan mata dewa emas dapat melihat bahwa hanya ada 1 biji di setiap buah. Rumput huayang tingginya sekitar 1 kaki. Buahnya juga sangat kecil. Saat matang, ukurannya seukuran ibu jari. Ada biji yang memakan setengah dari buah. Kincuan tidak tahu kapan itu akan matang. Mungkin sebulan, mungkin setengah tahun. Tidak peduli berapa lama, beberapa bulan telah berlalu. Bahkan ketika Kincuan pergi, dia akan melepaskan 2 binatang jinak untuk menjaga tempat itu. Bahkan jika orang lain tidak datang untuk menghancurkannya, dia akan tetap waspada terhadap kecelakaan. Permaisuri Kian keluar dari pengasingan hari ini. Saat dia keluar, Permaisuri Kian memikirkan Kincuan karena suatu alasan. Mungkin dia terlalu kesepian dan ingin mencari seseorang untuk diajak mengobrol. Oleh karena itu, dia pergi mencari Kincuan. Kamu keluar, Kincuan berkata dengan gembira. Dia tetap wanita cantik, dewasa dan anggun. Dibandingkan sebelumnya, dia memiliki aura halus. Dia menjadi lebih cantik. Ya, bagaimana kabarmu? Apakah kamu sudah terbiasa? Permaisuri Kian melihat betapa bahagianya Kincuan melihatnya. Dia tidak tahu mengapa, tapi ada perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Dia merasa sedikit hangat dan bahagia. Ini adalah perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Tidak masalah di mana aku berada. Awalnya, aku akan merasa bosan di sini, tapi aku tidak menyangka kamu ada di sini. Ini berbeda. Aku merasa tempat ini seperti rumah. Sangat memuaskan. Kincuan tersenyum pada permaisuri Kian. Kalimat ini sebenarnya benar. Setidaknya, inilah yang dirasakan Kincuan di dalam hatinya. Dia tidak sengaja mengatakannya, jadi dia mengatakannya dengan sangat jujur. Permaisuri Kian memelototi Kincuan. Dia menemukan bahwa emosinya menjadi lebih baik dan lebih baik. Misalnya, dia tidak tahu kapan pria ini akan memegang tangannya lagi. Ayo pergi. Aku akan membawamu untuk melihat rumput Huayang, kata Kincuan sambil tersenyum. Kian Fei mengangguk setuju. Melihat rumput Huayang yang telah berbuah, permaisuri Kian sangat senang. Ada sepuluh dari mereka, dan masing-masing dari mereka sehat dan penuh vitalitas. Ada juga anggrek Zamrut dan banyak tumbuhan lainnya. Mereka jelas penuh vitalitas. Di bawah sinar matahari, mereka tampak seperti giyok Zamrut, penuh vitalitas, dan memancarkan aura yang melimpah. Apakah kamu akan mengolah benih rumput Huayang? Permaisuri Kian sedikit terkejut dan terkejut. Ya, sepuluh biji setara dengan sepuluh rumput Huayang. Itu terlalu sedikit. Aku bisa mengolah banyak rumput Huayang untukmu. Hem, Pil Huayang, kata Kincuan sambil tersenyum. Permaisuri Kian memang kaget. Ini adalah rumput Huayang. Mengolahnya di area yang luas tidaklah realistis. Setidaknya, tidak ada yang punya modal dan keberanian untuk melakukannya. Vitalitas kota sangat rendah. Selain itu, bijinya sangat berharga. Selain itu, ada waktu. Paling tidak, tidak mungkin mengolahnya di area yang luas. Bahkan Kincuan tidak bisa melakukannya. Ada batasan untuk tenaga kerja satu orang. Ketika skala mencapai tingkat tertentu, itu akan menjadi jenuh. Selain itu, itu akan memakan waktu. Kincuan tidak bisa membuang waktunya untuk ini. Kamu benar-benar melakukannya. Permaisuri Kian sangat terkejut. Lagi pula, meskipun dia telah memberikan benih rumput Huayang ke Kincuan, dia tidak memiliki banyak harapan. Lagi pula, kata-kata semacam ini tidak berguna di tangannya. Dia mungkin juga membiarkan Kincuan mencoba. Juga, Kincuan yang dia tahu lebih ajaib. Oleh karena itu, dia masih memiliki sedikit harapan jika berhasil. Dia membutuhkan rumput Huayang. Oleh karena itu, dia ingin Kincuan mengolahnya. Gunakan rumput Huayang untuk mengobati luka tersembunyi di meridianmu. Kincuan melihat kondisi tubuh Permaisuri Kian. Permaisuri Kian tidak merasa aneh bahwa Kincuan bisa melihat menembus lukanya. Dia menganggupkan kepalanya. Sebenarnya, rumput Huayang tidak akan bisa mengobati lukamu. Cederamu ini sudah terlalu lama. Rumput Huayang hanya bisa mengobati gejalanya tapi bukan akar penyebabnya. Kata Kincuan. Permaisuri Kian menganggupkan kepalanya. Aku tahu. Aku hanya ingin meredakan gejalanya. Aku tidak berencana menyembuhkannya. Lagi pula, cedera ini tidak akan membunuhku. Aku hanya perlu meredakannya. Jika kamu tidak membiarkanku mengolah rumput Huayang, aku benar-benar tidak akan tahu tentang lukamu. Tapi tidak apa-apa sekarang. Aku akan merawatmu. Pasti akan menyembuhkannya. Kincuan tersenyum. Apakah bisa? Permaisuri Kian bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku adalah dokter ajaib. Jangan khawatir. Meski merepotkan, aku bisa menggunakan buah huanyang untuk mengobati lukamu. Kincuan tersenyum. Sebenarnya, untuk mengobati luka permaisuri Kian, dia hanya membutuhkan kulit buah huayang dan keterampilan medis kincuan untuk menyembuhkannya. Tentu saja, kulit buah huanyang itu hanya sebagai katalis. Keterampilan medis kincuan dan persiapan obat adalah kuncinya. Namun, kulit buah huayang sangat diperlukan. Ini juga alasan mengapa kincuan hanya menyuruhnya pergi ke pasar sekarang. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki katalis. Untuk mencarinya, itu tidak mungkin. Dia membutuhkan kulit segar dari buah huanyang. Segar, baru dipetik. Umurnya tidak lebih dari dua jam. Oleh karena itu, bahkan jika dia pergi untuk membelinya, itu tidak akan berhasil. Lagi pula, di sekte sebesar itu, dia bisa menemukan kulit buah huayang, tapi kulit buah huanyang. Cedera permaisuri Kian tidak akan membunuhnya, tetapi itu akan menghambat kemajuannya dalam kultivasi. Selain itu, dia akan menderita. Pada dasarnya, dia akan melakukannya seminggu sekali. Itu sangat menyakitkan, dan setiap kali berlangsung selama dua jam. Pengasingan ini sebenarnya untuk meringankan gejala. Namun, itu hanya sementara. Dia mungkin akan kembali ke keadaan sakit sebelumnya setelah beberapa hari. Seiring waktu berlalu, rasa sakit akan terus meningkat. Karena itu, dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada akhirnya. Buah huanyang ini masih membutuhkan waktu. Ketika saatnya tiba, aku akan mengobatimu. Aku akan membantumu menghilangkan rasa sakit sekarang. Di masa depan, kamu pasti tidak akan kesakitan lagi. Kata Kincuan sambil tersenyum. Sebelumnya, ketika Kincuan melihatnya untuk pertama kali, dia tidak menyadarinya. Kalau tidak, dia tidak akan terlalu menderita. Selain itu, permaisuri kian telah mengasingkan diri selama beberapa hari terakhir. Kincuan juga tidak melihatnya. Perawatannya sangat sederhana. Dia memasukkan tiga jarum dan mendorong aliran ki ke tubuhnya. Dengan keterampilan medis Kincuan, tidak ada masalah. Paling tidak, cederanya tidak akan bertambah parah dan tidak menyakitkan. Namun, luka itu masih ada. Singkatnya, itu masih merupakan bahaya yang tersembunyi. Jika tidak ditangani secara tuntas, ada kemungkinan akan kambuh lagi di kemudian hari. Saat buah huayang matang, dia akan bisa mengobatinya sepenuhnya. Ini karena kulit buah huanyang membutuhkan kulit matang, kulit matang segar. Waktu berlalu tanpa disadari. Kincuan membudidayakan dan kemudian merawat rumput huanyang. Tiga bulan berlalu begitu saja. Buah huayang akhirnya matang. Dibutuhkan sepuluh bulan untuk memelihara sekumpulan benih rumput huanyang. Sepuluh bulan mungkin tidak dianggap sebagai waktu yang lama, tetapi untuk ramuan spiritual, sepuluh bulan bukanlah waktu yang lama. Tentu saja, jika ini adalah waktu yang biasa, itu sudah berumur empat puluh tahun. Rumput huayang berusia empat puluh tahun dapat digunakan. Ini adalah jenis obat roh yang sangat spesial. Itu tidak membutuhkan usia yang menakutkan. Tentu saja, semakin tua semakin baik. Ini berlaku untuk sebagian besar bahan obat. Namun, ada beberapa yang terlalu tua, dan kondisinya akan menjadi keras. Misalnya, beberapa alkemis dan apoteker tidak dapat menggunakannya. Apoteker sama seperti penjinak binatang. Ada beberapa binatang iblis yang tidak bisa dijinakkan, dan hidup mereka akan berada dalam bahaya. Ada risiko tungku meledak saat memurnikan pil dan obat-obatan, dan bahkan bisa melukai diri sendiri. Kincuan sudah menghubungi permaisuri kian. Karena dia perlu mengobati lukanya, dia menunggu kianfei datang sebelum memetik buahnya. Setelah rumput huanyang menghasilkan buah dan biji, esensinya akan diserap ke dalam biji, sehingga rantingnya tidak akan berpengaruh. Namun, itu masih rumput huayang. Meski tidak bisa digunakan untuk memurnikan pil huanyang, cabang ini masih memiliki kegunaan lain. Efeknya kurang dari sepersepuluh dari aslinya, tapi masih bisa digunakan untuk beberapa pil obat. Setiap batang rumput huayang memiliki sepuluh buah di atasnya, tidak lebih, tidak kurang. Seolah-olah mereka sengaja ditinggalkan. Terlepas dari ukuran atau warnanya, semuanya persis sama. Setelah buah huanyang matang, warnanya menjadi ungu. Itu adalah warna yang indah, dan memancarkan lingkaran cahaya yang indah. Itu tampak luar biasa. Permaisuri kian ada di sini. Keduanya akan minum dan mengagumi bulan dari waktu ke waktu dalam beberapa bulan terakhir, tetapi hubungan mereka berhenti pada berpegangan tangan. Cantik sekali. Permaisuri kian memandang buah huayang dan berkata dengan gembira. Apakah kamu memujiku? Kata kincuan sambil tersenyum. Tidak tahu malu. Kamu tidak terlihat baik. Permaisuri kian tersenyum dan melirik kincuan. Benarkah tidak enak? Petik 2. Sama sekali tidak. Permaisuri kian mengangguk. Menurutku kau sangat tampan. Permaisuri kian tidak menjawab. Dia terus menatap buah huayang, tapi dia dengan lembut menginjak kaki kincuan. Sudah waktunya untuk memanen buah. Kincuan dengan cepat menyingkirkan buah huanyang. Setiap buah berisi biji rumput huayang. Tapi sekarang, yang diinginkan kincuan adalah kulit buah huayang. Segala sesuatu yang lain, termasuk obatnya, telah disiapkan. Hanya kulit buah huayang yang hilang. Kulit segar buah huanyang. Setelah selesai, dia mulai merebus obatnya. Meracik obat adalah tugas yang sulit, dan sebaiknya jangan diganggu. Permaisuri kian tidak tahu kenapa, tapi dia mempercayai kincuan. Dia percaya bahwa dia bisa menyembuhkannya, tetapi dia tidak tahu mengapa dia mempercayainya. Dia memiliki terlalu sedikit ingatan tentang kincuan, sangat sedikit sehingga dia hanya bisa dianggap sebagai teman biasa. Namun, ada yang berbeda dari dirinya. Dia percaya apa yang dikatakan kincuan. Dia memikirkannya dengan hati-hati. Dia telah kembali untuk menemui kakeknya, dan kakeknya tidak akan membohonginya. Namun, tidak masalah apakah dia berbohong atau tidak. Dia benar-benar tidak bisa mengingat keterikatan dengan kincuan. Meskipun dia tahu bahwa apa yang dikatakan kincuan itu benar, tidak masalah apakah itu benar atau tidak. Dia tidak terlalu peduli dengan pria ini sekarang. Dari naluri fisik, ketika kincuan memegang tangannya, dia tidak melawan, juga tidak menunjukkan kemarahan yang tak tertandingi. Lambat laun, dia tidak tahu apa yang dia lakukan sekarang. Dia percaya padanya, meskipun dia tahu pria ini sedikit bajingan, dia tidak menolaknya. Dia bahkan berpikir itu tidak buruk. Dia bahkan tidak punya teman sejati. Dibandingkan dengan yang lain, Permaisurikian merasa bahwa kincuan adalah teman sejati. Setelah meminum obat luka, Permaisurikian hanya merasa tubuhnya seperti terbakar. Itu sangat tidak nyaman, seolah-olah seluruh tubuhnya akan terbakar. Jarum perak kincuan jatuh. Rasa sakit ini benar-benar bukan apa-apa bagi Permaisurikian. Dengan tambahan akupuntur kincuan, dia berangsur-angsur menjadi tenang. Dia tidak tahu sudah berapa kali dia mengalami rasa sakit dari penyakit tersembunyi sebelumnya, tetapi dia mati rasa terhadap rasa sakit ini. Segera rasa sakitnya hilang, dan tubuhnya terasa hangat. Kenyamanan fisik semacam itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tubuhnya menjadi rileks, seolah beban berat telah diangkat dari tubuhnya. Nah, kali ini dia benar-benar sembuh. Permaisurikian sangat senang. Dia memandang kincuan dan berkata sambil tersenyum, Terima kasih. Bagaimana, kincuan menatapnya sambil tersenyum. Bagaimana kamu ingin berterima kasih padaku? Permaisurikian memandang kincuan dengan marah. Dia tahu bahwa kincuan pasti tidak akan mengatakan sesuatu yang baik, tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak terlalu membencinya. Dia bahkan ingin mendengarnya mengatakan sesuatu yang tidak tahu malu. Aku tidak mentraktirmu untuk berterima kasih padaku. Inilah yang harus aku lakukan. Kincuan berkedip dan menatap permaisurikian. Ketika permaisurikian mengungkapkan senyum di wajahnya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bahagia di hatinya. Itu adalah jenis kegembiraan yang jarang muncul. Semakin kesepian seseorang, semakin mereka membutuhkan perawatan. Tentu saja, semua orang ingin diperhatikan dan dihibur, tetapi lebih ditujukan pada orang-orang tertentu. Terkadang, kenyamanan orang asing bisa efektif untuk orang yang paling mereka sayangi, tapi tidak bisa terlalu efektif, karena kepedulian itu tidak nyata. Ada seratus biji rumput huayang di sini. Satu tahun kemudian, akan ada seratus batang rumput huayang. Tapi kamu perlu menyimpan beberapa biji. Kincuan menunjuk ke benih rumput huayang yang telah diatur. Um, aku tidak membutuhkannya sekarang. Kamu bisa menyimpannya, permaisurikian berkata dengan gembira. Sebelumnya, dia membutuhkan rumput huayang karena dia ingin mencoba dan melihat apakah itu bisa menyembuhkan lukanya yang tersembunyi. Tapi sekarang dia tidak membutuhkannya, dan Kincuan pasti membutuhkannya. Jadi dia memberikannya kepada Kincuan. Kincuan tidak menolak dan menyimpannya. Setelah beberapa waktu, aku akan memberimu pil huayang. Oke saya tunggu. Permaisurikian sangat mempercayai Kincuan sekarang. Jika itu orang lain, mereka pasti tidak akan mempercayainya. Lagi pula, Kincuan masih terlalu mudah. Mustahil baginya untuk meramu pil huayang di usia yang begitu mudah. Tapi permaisurikian mempercayainya. Aku akan mentraktirmu makan. Permaisurikian berkata. Apakah ada anggur? Kincuan bertanya. Ya, masih banyak anggur yang kamu berikan padaku. Permaisurikian berkata. Oke. Terkadang, dua orang benar-benar membutuhkan perasaan yang luar biasa di antara mereka. Itu semacam ritme yang tak terlihat. Semacam perasaan seperti angin bertiup dan menari. Tidak perlu mengatakan apa-apa. Pandangan, gerakan, atau bahkan duduk bersama yang sederhana bisa dirasakan. Kincuan datang ke bayi huahol permaisurikian lagi. Permaisurikian tahu cara memasak, dan dia pandai dalam hal itu. Dengan bumbu yang diberikan Kincuan padanya, Kincuan duduk di sana seperti bos dan menunggu makanan. Sebenarnya, dia ingin masuk dan memasak dengan permaisurikian, tetapi permaisurikian tidak mengizinkannya. Kincuan tahu bahwa dia ingin berterima kasih padanya. Makanan enak dan anggur enak. Ada dia yang lebih baik. Itu bukan makan malam dengan penerangan lilin, tapi lingkungannya bagus, cahayanya bagus, dan ada lebih banyak orang. Oleh karena itu, perasaan sublimasi spiritual lebih kuat. Pada saat ini, mereka tidak akan memikirkan hal lain, dan mereka tidak akan memiliki pikiran yang berantakan. Tampaknya makan dengan tenang adalah pilihan terbaik. 2560 Mereka tidak membicarakan sesuatu yang serius. Faktanya, tidak ada banyak bisnis di antara mereka. Ayo kita pergi jalan-jalan. Kincuan menatap langit. Saat itu masih pagi, dan sinar bulan di luar sangat bagus. Ya, permaisurikian tidak menolak. Mungkin dia sudah sendirian terlalu lama, dan dia terlalu kesepian. Sekarang penyakit yang tersembunyi telah hilang, dan penyakit yang menyiksanya telah hilang. Itu dapat dianggap sebagai menghilangkan salah satu kekhawatirannya. Keduanya berjalan berdampingan dengan perlahan. Angin malam masih sangat menyegarkan. Dingin dan panas tidak bisa lagi mempengaruhi mereka berdua. Itu hanya perasaan. Ceritakan lebih banyak tentangmu. Ceritakan beberapa hal yang tidak ku ketahui. Permaisurikian berkata sambil tersenyum. Oke, Kincuan tidak menolak. Dia punya banyak hal untuk diceritakan pada Permaisurikian. Jika dia mengambil inisiatif untuk memberitahunya, itu tidak akan baik. Tapi sekarang Permaisurikian mengatakannya, itu berbeda. Dia bisa menemukan beberapa untuk diceritakan, tetapi dia harus ada dalam cerita. Sekarang, lebih baik bagi Kincuan dan Permaisurikian untuk menceritakan kisah yang mereka berdua ikuti. Kalau tidak, dia tidak akan terlalu penasaran. Di mana peliharaanmu? Di mana Silvermoon Python? Kincuan memberitahunya tentang menangkap Python. Permaisurikian digigit ular Python dan diracuni. Lokasi racunnya agak memalukan. Kincuan menceritakannya sambil tersenyum. Permaisurikian memukulnya beberapa kali. Dia benar-benar tidak menyangka akan ada hal yang memalukan. Seberapa baik hubungan mereka di masa lalu. Wajah Permaisurikian agak merah. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan tidak melihat Kincuan. Untungnya, malam itu cukup baik untuk menutupi banyak rasa malu. Namun, kekuatan Kincuan tidak buruk, jadi dia bisa melihat beberapa situasi. Mengetahui kapan harus berhenti, Kincuan terus berbicara tentang bagaimana mereka berdua bertarung bersama. Sejujurnya, ceritanya tidak terlalu menarik. Namun, saat Kincuan perlahan menceritakannya, kisah mereka berdua terdengar berbeda. Hari sudah larut, setelah Kincuan mengirim Permaisurikian kembali, dia kembali ke kabinnya. Murid pekerjaan ganjil hanya memiliki pondok kayu kecil untuk ditinggali, yang sudah cukup baik. Sudah cukup baik bahwa itu bukan jenis akomodasi kolektif. Tidak peduli seberapa kecilnya, itu masih bisa dianggap sebagai ruang pribadi yang mandiri. Hmm. Saat mereka tiba di rumah kayu, sebenarnya ada seseorang yang berdiri di depan pintu. Zhao Yu Yun. Kincuan penasaran, mengapa Zhao Yu Yun muncul di sini larut malam. Namun, dia tersenyum dan berkata, apakah kamu mencariku? Keduanya sudah lama tidak bertemu. Zhao Yu Yun ini sedikit pintar. Meskipun dia dipukuli oleh Yang Suo, Zhao Yu Yun saat ini tidak sama. Dia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia akhirnya menemukan pendukung, dan dia sekali lagi sejajar dengan Yang Suo. Terakhir kali dia dipukuli oleh Yang Suo, dia secara alami merasa tidak nyaman, jadi dia selalu ingin membalasnya. Saat itu, Kincuan adalah salah satu orang yang melihatnya dipukuli. Oleh karena itu, dia datang untuk menemukan Kincuan hari ini untuk mengikat Kincuan, untuk membiarkan Kincuan bergabung dengan timnya, dan kemudian mengalahkan Yang Suo untuk menghilangkan rasa malu yang tersisa di hatinya. Ya, aku mencarimu. Mari kita bicara di dalam. Zhao Yu Yun memandangi rumah kayu itu dan berkata, Ayo kita bicara di sini. Sudah larut. Ayo kembali dan istirahat, kata Kincuan. Kincuan tidak bisa melihat bagaimana Zhao Yu Yun dari ekspresinya, tapi dia bisa melihat beberapa emosinya. Misalnya, dia memandang rendah dirinya, dan bahkan memandang rendah dirinya. Ini membuat Kincuan ingin tertawa. Kata-kata Kincuan membuat Zhao Yu Yun sangat tidak nyaman. Lagi pula, dia adalah seseorang dengan status di sekte luar. Sekarang, semua murid pekerjaan ganjil akan memanggilnya kakak Yun. Kamu juga tahu bahwa aku berselisih dengan Yang Suo. Aku ingin kamu membantuku, kata Zhao Yu Yun sambil tersenyum. Kincuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku hanya ingin menanam ramuan roh. Aku tidak ingin bertarung. Wajah Zhao Yu Yun agak jelek. Ditolak tentu saja tidak nyaman, terutama oleh Kincuan. Sejak dia dipukuli dan Kincuan tidak berdiri di sisinya, dia tidak menyukai Kincuan. Murid pekerjaan ganjil berpura-pura menjadi lebih baik daripada murid resmi. Dia tidak tahu seberapa kuat Kincuan. Lagi pula, dia belum pernah melihat pertarungan Kincuan. Tapi sekarang dia benar-benar ingin mencoba. Kincuan, aku, Zhao Yu Yun, secara pribadi datang untuk mengundangmu. Itu memberimu cukup muka, kata Zhao Yu Yun dengan tidak senang. Memberiku wajah. Kincuan tertegun. Apa maksudmu? Zhao Yu Yun melihat ekspresi dan kata-kata Kincuan dan hampir mengamuk. Tidak apa-apa. Aku hanya mengatakan bahwa kamu tidak perlu memberiku wajah dan tidak datang mencariku. Bukankah itu bagus? Kata Kincuan. Kamu, baik. Aku ingin melihat apa yang membuatmu begitu sombong. Zhao Yu Yun marah dan berjalan menuju Kincuan. Kincuan memandang Zhao Yu Yun. Dia masih memiliki senyum tipis di wajahnya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Ini tidak menggelengkan kepalanya pada Zhao Yu Yun. Itu adalah tindakan. Itu semacam penghinaan. Dia sama sekali tidak menempatkan Zhao Yu Yun di matanya. Itu adalah pandangan melihat seekor semut. Rasanya seperti melihat seorang anak yang ingin memukulnya. Ini membuat Zhao Yu Yun kehilangan rasionalitas terakhirnya. Tidak peduli apa, dia harus mengalahkan Kincuan. Kalau tidak, dia merasa bahwa dia akan mati karena depresi dan jijik. Bang. Satu gerakan. Itu adalah langkah yang sangat mudah. Zhao Yu Yun hanya merasakan tubuhnya terbang. Dia bahkan tidak melihat gerakan Kincuan dengan jelas. Dia sudah terbang keluar. Itu sudah berakhir sebelum dia mendarat karena dia sudah kehilangan kesadaran. Kincuan berbalik dan kembali ke rumah kayu kecilnya. Di tengah malam, Zhao Yu Yun terbangun dan menyadari bahwa dia sedang tidur di tanah. Dia bingung mengapa dia ada di sini. Tapi dengan sangat cepat, dia ingat bahwa dia datang untuk menemukan Kincuan tadi malam. Sebenarnya, dia curiga Kincuan telah memukulnya karena dia tidak melihat pukulan itu dengan jelas. Dia tidak melihat apapun. Dia hanya merasakan kekuatan yang kuat mengirimnya terbang dan dia pingsan. Dia berdiri di sana dan ragu-ragu. Haruskah dia menemukan Kincuan lagi? Tapi dia tidak tahu mengapa dia tidak mau. Dia memikirkan pendukung yang dia temukan. Mungkin dia tertarik dengan Kincuan. Seorang murid resmi pasti bisa menghadapinya. Dia bisa menumbuhkan anggrek diok dan Hua bisa menumbuhkan rumput huanyang. Ini bukan rahasia lagi. Lagi pula, banyak hal yang tidak bisa disembunyikan. Kincuan tidak tahu berapa banyak orang yang merancangnya. Di Nine Skiesun Munsekte, terutama ketika menanam ramuan spiritual, merampok dilarang. Jadi di permukaan, tidak ada yang akan merebutnya. Tapi ada cara lain. Misalnya, seseorang akan meminta Kincuan untuk membantunya menumbuhkannya. Dia tidak memiliki benih tetapi Kincuan memilikinya. Dia akan meminjamnya dan mengembalikannya. Beberapa tahun kemudian, dia akan mendapatkan pil huayang dalam jumlah besar. Begitulah cara biasanya bekerja. Dua hari kemudian, seseorang datang untuk menemukan Kincuan. Itu adalah murid resmi dan orang di sampingnya adalah Zhao Yuyun. Zhao Yuyun melihat bahwa Kincuan senang dan sombong. Tapi di depan murid resmi ini, dia seperti seekor anjing. Dia baik, hormat, dan pengecut. Dia takut menyinggung perasaannya. Kamu Kincuan, kan? Aku Fang Yuanjian, seorang murid resmi. Aku ingin berteman denganmu. Remaja itu memberikan ekspresi yang menurutnya tampan. Remaja ini tidak tampan dan hanya orang biasa. Tapi dia adalah murid resmi. Dia mengenakan pakaian yang layak dan memancarkan aura bangga. Dia sedikit tampan di depan para murid yang melayani. Dia mengenakan pakaian yang menurutnya.